Halo semua, selamat datang di channel Ropiapil Malik. Wuling bakal meluncurkan mobil listrik dengan genre SUV di Cina. Model yang bernama Bawajen Yeap ini nantinya bakal mirip-mirip dengan Bingo yang sudah terlebih dahulu diperkenalkan. Bawajen Yeap memang digadang-gadang bakal meluncur bahkan sebelum keadaan Bingo. Lantas, CarNewsCina.com sudah memprediki harga jual dari Yeap ini. Diperkirakan Bawajen Yeap bakal memiliki harga jual yang tak jauh dengan Bingo. Bingo dijual mulai dari Rp59.800.000 atau Rp129.500.000 untuk versi baterai kecil. Sementara versi baterai besar yang menawarkan daya jangka ulingga 333 km dijual Rp73.800.000 atau Rp199.800.000. Berkiranya harga Bawajen Yeap dikabarkan sama atau mendekati Wuling Bingo yang dimulai dari Rp59.800.000. Sebelumnya, Wuling Yeap tertangkap merah dengan stiker kamu pulasa mati papan catur di jalanan Tiongkok. Ada beberapa detail menarik pada SUV listrik ini. Seperti grill nampak emblem Kiwi yang disinyalir bakal menjadi nama modul ini. Selain itu, nampak logo Bawajen di port pengisian daya tepat di bawah grill. SUV EV yang akan datang ini menampilkan podi dua pintu yang mungil dan tampilan off-road. Meskipun konfigurasi dan gaya eksternya sangat mirip dengan Suzuki Jimny. Crossover Kiwi EV yang akan datang memiliki desain yang lebih ramping dan akan menonjol sebagai off-road non-EWC pertama di kelas ini. Terima kasih telah menonton.